Hai dan kali ini kami akan membahas tentang komik revolusi Sri Asih Seperti apa? Langsung saja Komik revolusi Sri Asih adalah komik rilisan bumi langit Dijagat revolusi, tepatnya era revolusi Komik ini menceritakan tentang kisah Sri Asih Yang kali ini menitis ke orang yang berbeda Yaitu tubuh anak kecil bernama Rengganis Tampak yang juga disini diceritakan ibunya sebagai Sri Asih yang sebelumnya Berbeda dengan versi pusaka yang sering menceritakan dirinya melawan gerombolan mafia dan para penjahat Tapi kali ini Sri Asih justru berhadapan dengan masalah lingkungan yang mencoba dicemari oleh sebuah pabrik Berbeda dengan komik revolusi lain yang rata-rata sampai dua musim Tapi kali ini komik Sri Asih hanya ada dalam satu musim dan berlangsung selama 12 chapter saja Dibandingkan dengan revolusi Aquanus atau Maza Revolusi Sri Asih punya plot cerita yang terbilang ringan dan cepat Beberapa hal penting berhasil disampaikan dengan baik dalam jumlah chapter yang terbatas ini Panel aksi yang diciptakan di Sri Asih ini tidak terlalu punya gambar yang wow Tapi masih menghibur dan justru kekurangannya karena panel aksi yang digambar hanya sedikit Padahal sebenarnya untuk panel aksi harusnya Sri Asih yang punya porsi banyak Karena Sri Asih dikenal sebagai jagoan paling kuat dalam semua jagad komik bumi langit Gambar yang dihasilkan tidak terlihat mengadopsi style komik Jepang Ataupun mengadopsi style komik Amerika Namun lebih mengenekankan ke style original yang umum ada di komik dalam majal Indonesia Overall komik ini sangat worth untuk dibaca Mengingat film Sri Asih tidak lama lagi akan tayang di bioskop Dan kebetulan tidak disebutkan secara pasti Siapa yang akan menjadi Sri Asih di jagad sinema bumi langit Dan bisa jadi sosok itu adalah orang gadis Dan komik revolusi Sri Asih ini Bisa kalian temukan dan kalian baca secara gratis Di halaman facebook bumi langit Terima kasih telah menonton!